Halo Juragan, disini dengan Iqbal Seperti biasa kan, saya cari-cari barang lagi di Tokopedia Saya favorit Tokopedia sih, tapi di toko online langgap ya Nah, terus saya tertarik untuk cari iPhone seri lama Yang pernah saya pakai jaman dulu Nggak dulu-dulu lama sih, 2017 Yaitu iPhone SE Dan ketemulah saya sama penjual iPhone SE Yang 16GB dengan harga 1,8 juta Mengingat performa bagus dari iPhone SE yang dulu pernah saya pakai 1,8 juta itu menurut saya sudah sangat murah Dulu saya beli mahal sekali Tapi ini kondisinya second bekas orang Amerika Second X USA gitu lah Jadi ini kayaknya bekas wanita Amerika yang wangi dan cantik Jadi saya pakai bekasnya Nah, karena ini second Tentu aja tiap orang bakal dapat barang yang berbeda Sesuai dengan tingkat kehokian masing-masing manusia ya Jadi jangan anggap video ini sebagai patokan buat beli di lapak yang sama Disini saya cuma mau share aja pengalaman Jadi nggak ada meminta Anda untuk membeli Tidak, tidak ada Tidak merekomendasikan juga tidak ada Mudah-mudahan video ini berguna buat Agan Supaya setidaknya bisa dapat gambaran tentang HP second luar negeri Yang dikumpulkan dan dijual oleh pedagang di toko-toko online Biasanya karena mereka ini pedagang Pedagang besar tentunya ya Mereka melakukan quality control sendiri Untuk menghindari keburukan dari item yang mereka jual Pedagang besar biasanya juga jaga reputasi mereka semaksimal mungkin Makanya diusahakan Kalau beli barang bekas itu Cek dulu testimonial pedagang tersebut Saya juga sebelum beli Ngecek dulu testimonial dari orang-orang yang udah beli HP ini sebelumnya Testimonialnya itu cukup bagus Setidaknya ada 3 orang yang komplain Dan ratusan lagi yang puas di lapak ini Lapak yang saya beli Jadi saya anggap Kemungkinan saya nggak bakal komplain itu lumayan gede Di video ini saya nggak bakal nyebutin nama tokonya Karena saya nggak minta izin kepada pedagang tersebut Dan saya memang jarang nyantumin penjual Setelah baca deskripsinya Saya setuju tuh untuk beli HP ini Saya pesan langsung via ekspedisi JNA Pake yang yes saya pengen cepat sampai lah Dan besoknya barang sudah sampai Nah ini adalah proses unboxing yang saya lakukan Karena barangnya ini second Jadi saya unbox sama packing dari sellernya sekalian Dari JNA-nya juga Ternyata dus HP-nya ini adalah KW Saya bisa tahu karena ada detail kecil yang ganjil Di sini ketulis 2013 Apple Inc All right reserve Yang berarti ini adalah dus iPhone 5S Yang keluar tahun 2013 Sedangkan iPhone SE itu baru keluar tahun 2016 Nah untuk membuktikan omongan saya itu benar Mari kita lihat dulu dus iPhone yang lain Ini adalah dus iPhone 6 yang saya beli tahun 2015 Ada tulisannya 2015 Bukti bahwa ini diproduksi tahun 2015 Begitu pula dus dari iPhone 7 saya Ada tulisan 2016 Yang berarti iPhone 7 ini diproduksi tahun 2016 Nah kalau di dus iPhone SE ini Gak mungkin sekali iPhone SE diproduksi tahun 2013 Karena launchingnya aja tahun 2016 Jadi kotak ini adalah palsu ya Nah terus tulisan spesifikasi email dan nomor serinya Juga hasil print pihak mereka Bukan dari Apple Jadi palsu lah dusnya ini Penjual memang gak salah sih Karena dia deskripsi juga nulis Kalau dusnya ini gak ori Tapi OM OM itu harusnya ori juga Tapi pihak ketiga Tapi itu sangat keliru Kalau menganggap OM adalah KW Karena arti OM yang sebenarnya adalah Produsen pihak ketiga Membuat barang Yang sama seperti originalnya Sudah ada standarnya Nah pedagang di Indonesia itu Rata-rata memberi cap OM itu Kepada barang KW Padahal itu sangat berbeda Tapi karena udah jadi bahasa sehari-hari Dan emang jarang penjual yang mau jujur Ngomong kalau barang itu KW Jadi dia bilang aja OM Jadi saran saya jangan terlalu percaya Kepada penjual yang menyebut OM-OM Daripada saya pakai barang KW Saya lebih mending beli aksesoris iPhone Dari merek pihak ketiga Misalkan Hippo Terus apalagi itu banyak lah ya Itu kualitasnya jauh lebih baik Daripada yang OM-OMan bahasa pedagang Itu yang artinya itu KW sebenarnya Oke jadi kelengkapan dari hape ini Full set KW ya Nggak ada yang bakal saya pakai aksesorisnya Karena saya punya aksesoris yang original Dan saya kalau misalkan nggak punya aksesoris yang original Saya bakal beli di pihak ketiga Brand lain yang ada brandnya gitu Agak lucu sih Seller menulis Imei box itu sama mesin cocok Ya iyalah Wong dusnya aja dia print sendiri Ya pasti dicocok-cocokin aja kan Saya nggak bakal protes sih tentang ini sebenarnya Kasian lah Sellernya udah berusaha keras Untuk kasih kita barang luar negeri Tapi nggak batangan gitu Dia kasih indus Dia kasih aksesoris By the way Kenapa saya beli warna rose gold? Karena hape ini bekas Dan saya prefer bekas cewek Daripada bekas cowok Gele ya Kalau saya beli yang warna hitam Kan pasti kemungkinan besar Bekas cowok Amerika gitu Gagak-gagak Sebenarnya menjatuh dari motor Kayaknya mampu mungkin bekasnya Tapi kalau warna rose gold Kemungkinan besar Wanita cantik Muda Manis Orang Amerika Pake hape dielus-elus Jadi saya beli warna rose gold Setelah saya tengok-tengok Saya hitung ada dua scratch minor Di bagian bawah Dan samping kiri Terus ada satu major scratch Yang paling saya nggak suka Karena berada di layar Sayang sekali ya Wanita ini tidak menggunakan anti gores Layar bagian atasnya ini Ini agak kuning Tapi ini LCD-nya original Jadi nggak masalah Dan hape ini memang belum pernah dibongkar Saya nggak nemuin ini udah pernah dibongkar soalnya Pertama kali dihidupin Kita langsung dibawa ke menu utama Karena sellernya udah ngidupin hapenya Mungkin ini buat ngecek kenormalan hape ini Yaudah Abis itu saya langsung reset aja hapenya Terus saya setting ulang Saya masukin iCloud saya Terus saya masukin kartu telekomsel saya Dan saya pakai selama Udah lama nih Ini sekitar Seminggu Lebih Hampir dua minggu iPhone SE yang saya pegang disini Berfungsi dengan normal Nggak ada malfunction Kameranya jernih Speakernya normal Earpiece-nya normal Mikrofonnya normal Tombol-tombol normal Vibrate-nya normal Port jack-nya normal Port charging-nya normal Apa lagi? Touch ID normal Touch screen-nya normal Dan bahkan baterainya ini Masih punya sisa kapasitas 90% Ini masih langka banget Untuk hape tahun 2016 Mengingat iPhone 7 saya aja Yang 2016 juga Sisa kapasitas baterainya itu 81% Ini masih ada 90% Dan ya 81% di iPhone 7 saya aja itu Udah bagus Performanya masih normal Ini 90% lebih bagus lagi Saya terakhir pake iPhone SE ini Di tahun 2017 Dan saya nggak nyangka Di tahun 2019 Hape ini masih Kerasa cepet banget Smooth sekali Kameranya juga Masih lebih bagus Daripada hape-hape 3 jutaan Zaman sekarang Yang penggap Pixelnya tinggi-tinggi Tapi sensornya jelek Itulah Tapi ukurannya ini Ukurannya sangat Mini sekali ya Kerdil ini hape Saya udah terbiasa pake hape-hape gede Jadi Zaman sekarang itu kan Hape udah makin gede Makin gede Orang juga lebih suka pake hape yang gede ya Tapi saya nggak pernah Tipo di hape ini Karena iPhone itu Layarnya sensitif banget Tapi tetep aja Nonton YouTube Buka Instagram Kerasa kerdil sekali Tulisannya saya nggak suka lah Gambar yang saya lihat juga Kecil-kecil sekali Saya emang biasa pake iPhone Dengan storage kecil Ini kan cuma 16GB Karena iPhone Biasanya emang Cuma saya pake Buat sosial media doang Saya nggak pernah pake iPhone Buat nyimpen-nyimpen video Terus lagi Hape ini kecil kan Mau nyimpen video apa Nontonnya aja buta Ya kesimpulan dari saya Selama pake ini ya Secara general iPhone SE ini Masih sangat layak dibeli Buat kamu yang memang Suka hape yang mungil Jadi di 2019 Hape ini masih bisa Diadalkan lah Untuk user experience-nya Yang jadi masalah adalah Kalau teman-teman beli second Itu harus hati-hati Seperti yang saya terangin di awal Harus teliti Blah-blah-blah Blah-blah-blah Cek testi Blah-blah Blah-blah-blah ya Dan uang yang saya keluarin Untuk hape ini 1,8 juta Menurut saya sangat worth it Ingat ya Tapi hape yang saya dapetin ini Kalau misalkan teman-teman beli Nggak mungkin dapat Kondisi yang sama Bisa lebih bagus Bisa lebih jelek Dan kalau misalkan Mau yang storage-nya lebih gede Itu lebih mahal 200-300 ribu Ada yang 32GB 64GB Itu tinggal cari sendiri aja Kalau tertarik beli Saya sarankan Jangan terburu-buru Ya Cek testimoni Seperti yang saya bilang tadi Dan pastikan Barang yang teman-teman dapat Itu dalam kondisi baik Jadi jangan langsung Klik Selesai pesanan gitu Cek-cek dulu sepuasnya Satu hari itu Kodo komplain bisa langsung Kalau bagus Sudah Ya jadi pengalaman saya segitu aja Kepanjangan videonya Saya kebanyakan ngomong kayaknya Sekian dulu untuk video kali ini Makasih banyak udah nonton Sampai habis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Juragan Teknas cabut Thank you gan Thank you